Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Youtube kembali lagi di channel Ocit85 Saya ingin mereview alat lagi Alat bantu kerja lagi Yaitu Wattmeter dan Ampelmeter Digital Di video sebelumnya Yang udah lama Di video-video lain di kanal-kanal Youtube Yang lain juga banyak ya Yang sudah memberikan Informasi atau misalnya sekedar sharing Cara merakit atau Merangkai dari alat Wattvalmeter Digital Jadi untuk video kali ini Alatnya itu saya kemas dalam kotak seperti ini Ini simple Dan kelihatannya juga looknya agak menarik ya Jadi fungsinya sama Tapi karena sudah Saya masukkan ke dalam kotak seperti ini Dan kita berikan soket banana Jadi kelihatannya lebih agak praktis Dan lebih enak dilihat lah Kemudian kita juga buat alat Atau kabel tambahan seperti ini Jadi nanti fungsinya ke sini Ke soket banana Dan juga jack 6mm Yang ini untuk inputan Jadi inputnya sini sudah saya berikan tanda Nah lalu bagaimana cara Merangkainya Oke yang pertama kita akan breakdown dulu Kita akan buka Nah hanya saja Kalau misalnya teman-teman Pengen ditambahin Selain dari soket banana Bisa Teman-teman bisa lihat di sini ya Ini cukup disolder aja Nah bagaimana caranya Kita merangkai Teman-teman lihat Video ini ya Oke teman-teman Di sini bisa dilihat Untuk wiringnya Pada displaynya ini Ini ada 5 kabel 2 kabel merah dan hitam Ini yang agak besar Kemudian warna kuning Merah dan hitam Ini yang agak kecil Jadi untuk sumber Atau input power Sumber daya Bisa dari baterai Bisa dari api Ini di sini Nah kemudian loadnya ini Ini beban Ini bisa lampu DC Atau motor listrik DC Ya Asalkan bebannya itu DC Nah untuk pengkabelan Atau wiring ini Yang untuk load Kotob negatif Ini Kabel kuning Dan kabel merah kecil Itu dibukungkan dengan positif Dari sumber Nah kemudian di sini Keluarannya Ini nanti bisa teman-teman Pakai langsung kabel Atau ujik banana Nah kemudian Untuk negatifnya Di sini dibukungkan dengan Kabel besar dari display Yang warna hitam Kemudian outputnya adalah Kabel merah Yang agak besar Dari display Ampere meter digital itu Itu untuk Kutub negatif Oke sampai sini Mungkin paham ya Jadi yang kabel kecil ini Yang warna hitam ini Tidak perlu digunakan Oke sampai situ Mungkin paham ya Dari perakitannya Tinggal kita solder Dan Sebenarnya fungsinya Apa ya Fungsinya itu Banyak gitu Jadi untuk Ampere meter Bisa juga untuk Pengecekan tegangan Tapi khusus Memang untuk Harus tegangan DC ya Bukan AC Jadi untuk Tegangan inputan Atau tegangan Sumbernya itu Saya menggunakan Baterai ini Yang sudah saya Rakit Ini tegangannya 12V Jadi karena disini Kita enggak Enggak menggunakan Kabel kecil Warna hitam tadi Jadi tegangan Yang terbaca itu Berarti sumbernya Dari sini ya Bukan dari Kabel kecil Ini kita masukkan Ini saya Sudah buat Jacknya seperti ini Karena ini saya Inputannya Saya tambahkan Socket 6mm Atau 5,5mm Jadi tegangan Baterainya itu Terbaca 12,8V Nah untuk outputnya Kita tinggal Colokkan aja Seperti ini Nah ini Kalau misalnya Nanti short Dia akan mati Tapi usahakan Jangan short terlalu lama ya Nanti saya enggak tahu Nanti ini Komponen yang ada Disininya Di Wattmeter Digitalnya itu Rusak atau Terbakar Nah kita akan coba Dengan Beberapa Parameter Atau beberapa Komponen Dari Beban Motor DC ya Disini saya Coba untuk Menyalakan Sebuah motor DC RS 5 Apa dia 5 55 Atau 5055 Saya lupa deh Kita akan coba Untuk Menyalakan Jadi berapa Amper sih Arus Yang Dibutuhkan Si motor ini Dengan tegangan 12V Nah untuk Range tegangannya itu Sekitar 430V Di bawah itu Ini display Enggak akan Menyala Oke kita langsung Coba Oke loadnya Disini Jadi arusnya itu Sekitar 2,5A Tegangannya Drop Jadi 11,3A Kita coba Untuk Extra fan Ini untuk Mobil Extra fan Evaporat Eh Condenser Atau Radiator Oke Tegangannya 11,8A Dan arus Konsumsinya itu Sekitar 1,27A Ini Tidak terlalu Besar Oke Selanjutnya Kita akan Coba Untuk Mengetahui Konsumsi arus Di Lampu LED Sepeda motor Ini Ini 1,3A Nah ini Untuk Lampu LED Kemudian Untuk Lampu Halogen Atau Lampu Xenon Segala Macem Ini Agak Besar Sepertinya 4A Ini Gede Banget Ini Ini Kalau pakai Ini Aki Cepat Habis Jadi Kalau Misalnya Mau Buat Kendaraan Sebaiknya Pakai Lampu Yang Ini Aja LED Oke Ini Juga Bisa Buat Pengecekan Aki Pengecekan Baterai Yang Lain Atau Baterai Dari Bor Power Tools Itu Bisa Jadi Selama Tegangannya Itu Masih Di Bawah Range Dia 4 Sampai 30 DC Ini Masih Bisa Oke Teman Mungkin Itu Saja Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Tayangan Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.